Intro Cantik-cantik ya aneka aksesoris ini. Warnanya cerah dan unik-unik, bentuknya pun lucu. Nah, untuk bikin aksesoris manik-manik ini gak sulit lho. Makanya, mumpung sebentar lagi liburan, yuk isi liburanmu dengan membuat aksesoris. Selain bisa menjadi momen quality time bersama teman, adik ataupun anak, pastinya makin mengasah kreativitas. Kak Mike, dandan udah. Makan udah. Aku ada yang kurang nih. Apaan? Aku gak ada aksesoris. Ya juga ya, tapi jangan khawatir. Tenang, makanya Afia, Kak Mike ajak ke rumah. Supaya bisa menikmati momen-momen liburan seru di rumah aja, ya kan? Tuh, disebelah sana udah ada tuh, sahabat Kak Mike yang jago banget bikin aksesoris. Khususnya dari bahan manik-manik. Wow, main belajar gak? Mau dong. Mau dong. Langsung aja yuk kita kesana. Kak Ria. Bye. Wah, apa kabar? Waduh, nanti kita akan belajar seru-seruan bikin aksesoris. Oke? Oke. Cantik kan aksesori mandik-mandik ini? Apalagi kalau bergaya dengan kalung dan gelang hasil kuatan sendiri. Hmm, dijamin makin pede. Membuat aksesoris cantik ini bisa dilakukan oleh siapa saja lho. Gak terkecuali anak-anak. Pas banget kan liburan sekolah? Jadi, liburannya bisa diisi dengan berkreasi membuat aksesoris manik-manik. Belajarnya langsung sama Ria Afrianti, perajen aksesoris yang udah bikin aksesoris manik-manik sejak tahun 2016. Aksesoris karya perempuan kelahiran Jakarta tahun 1990 ini terbilang unik dan hanya dibuat dalam jumlah terbatas. Makanya jadi diserbu pembeli deh. Bahkan saat pandemi lalu, usaha aksesoris Ria justru makin berkembang. Kak Ria, ini Afia ini pengen dibuatin banget aksesoris. Kan jagonya nih. Tapi sebelum ngajarin Afia sama sahabat di rumah, kita lihat dulu nih karya-karyanya Kak Ria. Banyak banget. Sebelah sana itu gimana? Apa tuh? Kalung ya, Kak? Iya, ini kalung. Kalau buat anak-anak tuh biasanya lebih warna-warni ya. Jadi biar rame, terus biar keliatan, ceria. Jadi kita pilihnya manik-manik yang gak satu warna aja. Jadi banyak warnanya. Oke, nah itu kalung. Buatnya pasti simpel banget. Banget. Cepet? Cepet. Waduh, tenang, so cepet. Pasti Afia bisa. Afia pasti bisa. Nah kalau yang di sini ini gelang ya? Iya, yang itu gelang. Kalau tekniknya sama, sama kayak bikin kalung. Cuman karena dia lebih pendek, ukurannya jadi bikinnya juga lebih cepat. Tapi manik-maniknya gak jauh beda kan? Iya, betul. Jadi dia sama-sama berwarna. Oke, ini gelang, kalung. Nah ini nih, bando ya. Lucu banget tuh. Bando juga bisa dibikin dari manik-manik. Iya. Ini kan ada kerangka bandonya, kita isi pakai manik-manik. Ini Afia Akari akan setahu jenis manik-maniknya ya. Jadi kalau untuk gelang, kalung, itu bagusnya kita pakai manik-manik yang kayak gini nih. Yang bulat, terus ada lubangnya. Oke. Tuh, lubangnya tembus kan. Ini apa nih jenisnya? Ini dia manik-manik akrilik. Akrilik ya. Kita bikin yuk. Yuk. Mau gak? Mau. Mau buat apa nih? Bando atau apa? Coba-coba kita lihat dulu. Jepitan udah. Jepitan rambut udah. Kayaknya gelang deh. Gelang. Wah, pilihan bisa aja. Kita buat gelang ya. Nah, kalau bikin aksesoris buat anak-anak nih, buat kayak Afia, itu kita tekniknya gak usah ribet-ribet. Dan bahannya juga gak ribet-ribet. Kita cuma perlu ini. Ini namanya senar. Senarnya yang elastis ya, yang bisa ditarik-tarik, yang bisa melar itu. Terus, abis itu. Selain senar, gunting. Ada gunting, tadi apa ini? Senar. Senar, gunting, sama penggaris deh. Udah. Caranya gini. Eh, satu lagi yang kurang. Dengan jepitnya. Oke. Siap? Siap? Siap. Oke, kita mulai. Selamat di rumah, juga boleh ikutan ya. Gunting dulu senarnya. Kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar 30 cm cukup. Oke, cukup ya. Kita gunting. Nah. Kayaknya Afia udah bisa kan cara bikin gelang? Bisa. Pernah kan bikin gelang? Karena emang gampang banget. Sekarang Afia mau pakai yang mana? Aku mau pakai yang ini dulu deh. Boleh. Itu gambar apa ya? Bintang. Oh iya, gambar bintang. Boleh. Pusuin. Oke. Terus, apalagi. Apalagi ya? Kalau lihat manik-manik segeri banyak, jadi pengen semuanya ya. Ini karya coba bikin lagi. Eh, bikin juga ya. Ini love. Love. Love, oke. Bentuknya macem-macem kan? Iya. Warna-wani dong Afia. Gak apa-apa itu. Udah, taru warna-wani. Biasa loh. Ini sebenarnya kalau kita lagi asik buat manik-manik, aksesoris manik-manik ini. Bisa quality time ya, antara orang tua sepanak juga ya. Banget, jadi kita bisa ngobrol tuh kayak gimana tadi sekolah, atau ada PR apa, atau curhat mungkin. Jadi ini bisa jadi bonding antara ibu sama anak. Ya, sedikit lagi. Sampai 16 cm ya, kak. Harus 16 cm ya, sahabat di rumah ya. Ya, itu ukuran standar buat anak-anak sih. Buat anak-anak ya. Kalau dewasa ya nanti tinggal ditambah lagi. Ini udah kayaknya, kak. Coba aja. Kita ukur lagi. Nah, ini udah ya. Udah ya? Sampai 16 cm. Oke. Oke, kalau udah kita buka. Sekarang kita akan belajar ngikutnya nih. Baru abisnya ditarik. Coba ditarik. Tuh, ya ingat sahabat di rumahnya harus kayak 2-3 kali ya, kak ya. Biar memastikan itu kuat. Lalu? Kalau misalnya udah. Tinggal digunting sisa senarnya. Kita gunting ya. Sudah, sudah jadi. Sudah jadi. Sudah dipakai. Selamat kasih. Dipakai dulu dong. Dipakai. Wow, bagus. Sekarang udah gak usah sedih lagi. Sudah ada aksesoris. Wah, ini dia nih. Aksesoris manik-manik. Buatan Avia sama kak Ria. Yeay. Seru kan, seru kan? Seru banget. Liburan kali ini seru. Makasih kak Ria. Kembali kasih. Makasih kak Ria. Nah, kak Michael ingatkan ke sahabat di rumah. Jangan kemana-mana karena habis ini juga ada keseruan liburan yang lain. Jadi tetap lagi. Makasih cerdanya luar biasa. Jadi biasanya mereka suka apa sih yang bikin apa tuh? Robot-robotan. Terus kayak ini kamera, atau calengan, atau boneka lagi. Coba, 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 kamu coba. Lihat di situ. Kelihatan kan? Lihat kan? Uau. 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 Tchau. Uau. Uau. Terima kasih.